Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilha Sularji ini dan kali ini teman-teman, saya hanya ingin semacam membacakan surat dari email ya, bukan surat ya, surat repronik email dari Wisnu Lukroho, surat dari editor kompas.com nah ini gak tau kenapa tanggal 4 Maret kemarin itu mengirimkan suratnya kepada email yang aku punya ini dan itu berkaitan dengan virus corona gimana ya, kemungkinan besar ini sih kayak informasi-informasi itu cuman yaudah deh, kita lihat aja ya Wisnu Lukroho, di channel, di email aku nih dari kompas.com, surat dari editor Dear Ilhas, apa kabarmu di awal bulan ketiga tahun 2020 ini? tanpa terasa, Maret sudah kita masuki dan kita masih berkutat dengan kecemasan karena meluasnya virus corona covid-19 sejak pertama kali ditemukannya, kasusnya di Wuhan Cina pada tanggal, pada tahun, pada bulan Desember 2019 sepekan terakhir, 34 negara mengkonfirmasi ditemukannya kasus positif virus corona 34 negara coy hal ini menambah panjang daftar negara yang terinfeksi virus yang vaksinnya belum ditemukan ini menjadi 64 negara yang terkena, terdampak padahal sepekan itu 34 ya, sepekan itu berarti kan seminggu 34 negara dan ini jadi 64 negara totalnya sekarang hingga minggu 1 Maret 2020 siang jumlah kasus yang telah terkonfirmasi adalah sebanyak 86.986 dengan 2.979 kematian dan 42.294 pasien yang sembuh Alhamdulillah masih banyak yang sembuh ya dengan pernyataan Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka Senin 2 Maret 2020 tentang 2 orang Indonesia yang positif terinfeksi virus corona daftar negara itu bertambah panjang nah Indonesia ternyata kena Jokowi memberi keterangan dampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini fotonya kemudian 2 orang yang terinfeksi itu adalah seorang ibu tambah disebutkan namanya 64 tahun dan putrinya 31 tahun yang tinggal di Depok, Jawa Barat di Depok keduanya terinfeksi virus corona setelah berkontak langsung dengan warga negara Jepang yang terinfeksi terlebih dahulu jadi ada orang Jepang masuk ke Indonesia dan pertemuan mereka gitu dengan konfirmasi ini kewaspadaan kita hendaknya tetap tinggi untuk menyegah tertularnya virus ini kerap cuci tangan dan menerapkan etika saat batu adalah hal mudah yang bisa kamu lakukan oke kamu jangan ikut-ikutan panik mencari masker jika tidak sakit dan berisiko tinggi tertular virus oke kalau kita sehat dan memakai masker kita justru berisiko keracunan karbon dioksida waspada karena cemas boleh tetapi jangan panik ya oke terima kasih perhatiannya jadi kayak kita kalau misalkan gak sakit ya gak bisa pakai masker gitu maksudnya biasa aja jangan panik karena kalau kita pakai masker beginian otomatis karbon dioksida yang kita keluarkan ini terhirup lagi itu kan keracunan karbon dioksida juga bahaya karena panik banyak orang mencari masker nih harga masker menjadi tidak masuk akal dan memunculkan kejahatan produksi masker palsu polisi kemudian menggerbek pabrik palsu ini di cincing Jakarta minggu lalu ini ada masker-masker palsu ternyata dimanfaatkan nah kemudian lanjut lagi huak paus franciscus ini huak tentang paus franciscus untuk virus corona yang kerap membuat panik adalah berita tidak benar tentangnya minggu lalu tersebar kabar tanpa sumber kredibel perihalkan paus franciscus yang positif terinfeksi virus corona ini kayaknya huak sih ya media arus utama ikut menyebarkan lantas meminta maaf karena lalai-lalai setelah ditelusuri berita paus franciscus positif terinfeksi virus corona adalah huak nah ini huang nih benar bahwa paus demam dan terganggu kesehatannya tetapi bukan karena virus corona minggu pagi paus yang kocak dan membumi berusia 84 tahun ini muncul ke publik terkait virus ini ada fakta baru menyebutkan bahwa awal mula virus corona bukan dari pasar siukut di Wuhan di Wuhan China ya sebelum virus ini menyebar di pasar pada tanggal 8 Desember 2019 dan 6 Januari 2020 diperkirakan virus sudah menyebar di tempat lain pada November 2019 lebih lama dari itu maksudnya lebih lama kemarin-kemarin ya lebih cepat dari ini para peneliti sedang mengencarkan penelitian penelitiannya untuk mengungkapkan virus ini berikut pencarian vaksin berikut pencarian vaksinnya begitu vaksin ditemukan kepanikan akan surut uji coba vaksin ini akan dilakukan pada April mendatang semoga kabar baik menghampiri kita amin 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 ini terima kasih loh pada editor kompas ya dampak virus ini sudah ada di depan mata salah satu dampaknya adalah penangguhan visor umroh warga negara Indonesia oleh Arab Saudi ini warga Indonesia gak boleh umroh gitu sementara ada 1685 jemaah Indonesia yang langsung dipulangkan karena keputusan Arab Saudi dengan dasar ancaman kesehatan ini di kawasan timur tengah ada 13 negara yang menempati mendapati kasus virus corona wow 13 negara men di kawasan timur tengah men di Iran selain warga biasa menteri dan wakil presiden juga terinfeksi virus corona wah menteri dan wakil presiden ini daftar pejabat Iran yang terinfeksi virus corona oh ini harus di klik ya tapi gak usah lah karena virus ini sholat jumat di 23 kota di Iran dipiadakan waduh sudah 54 orang meninggal di Iran karena kasus ini di Iran selain Iran, Korea Selatan, Jepang, dan Italia adalah 3 negara yang meningkat tajam kasus korban jiwanya kasus dan korban jiwanya sementara di China temuan kasus cenderung turun merebaknya virus ini ke luar China membuat sejumlah agenda dibatalkan atau ditunda rencana KTT ASEAN dan Amerika Serikat di Las Vegas yang akan dihadiri oleh presiden Joko Widodo awal Maret ini juga ditunda kamu bisa terus update mengikuti perkembangan penanganan virus corona juga 69 warga Indonesia yang dievakuasi dari kapal pesiar di Mount Princess di link ini oke link ini gak usah di klik lah ya selain kecemasan ini banjir Jakarta kenapa nyambung ya selain kecemasan karena virus corona yang meluaslah warga Jakarta dan sekitarnya menghadapi kecemasan lain yang juga nyata yaitu banjir saya berharap rumah atau kawasan perumahanmu tidak kebanjiran enggak alhamdulillah sih enggak cuman kemarin ada banjir sih warna sobo ya agak banjir cuman ini jauh lah dari Jakarta menurut daftar ada 294 ini ini udah masuk ke kita ya banjir ini kita fokus ke corona aja oke pesawat prosedenan ini kita scroll-scroll aja dulu ya mbak Diro dan kaudir apa ini aku enggak tahu oke itu jadi ini kita fokus ke yang corona aja yang ini gak usah ini buat informasi aja lah ya yang masih dikit-dikit aja itu teman-teman ternyata saya dapat email dari dari teman yang ada di Kompas ya dari Kompas yang mungkin kalian juga mendapatkannya ya jangan kebedaan hanya kamu Ilhas oke dari Wisnu Nugroho ini editor dari Kompas ya Kompas.com dan terima kasih karena telah mengingatkan dan menyajikan berita tentang kasus ini dan insya Allah ini kredibel ya karena Kompas jadi tentang jumlah tentang data-data yang ada di sini juga juga ini juga kredibel gitu dapat dipercaya gitu intinya sih pesannya dari mereka dari dari Kompas kita dan ya mungkin untuk kita semua ya karena Indonesia udah ada contoh kasus ternyata di darah depok yaitu dua orang ibu dan anaknya itu sebaiknya memang kita sebagai orang yang sedang sehat ini jaga pola sehat kita jaga pola hidup kita menjadi sehat sering bersih diri sering mandi sering bersih-bersih diri cuci tangan minimal wudhu paling penting ini wudhu karena ya wudhu itu kan sekaligus langsung cuci tangan cuci muka cuci kaki itu sebenarnya membudayakan membudayakan kehidupan sehat bagi kita nah tentang kepanikan kita ya jangan panik ya karena kalau kita panik itu bahkan nah kita itu kan kayak ter ini ya apa namanya tertekan gitu kayak stres nanti menyebabkan sakit juga nah bisa keserang gitu dan terlebih lagi nih kalau sesuatu yang kita takuti itu terlalu berlebihan kita takutnya itu biasanya malah akan terjadi nih jadi jangan takut banget tapi harus waspada itu harus karena kalau kita gak waspada terus kita makan senanya terus gak cuci tangan terus pola hidupnya gak sehat itu juga kurang konsumsi rempah-rempah itu juga bisa mungkin untuk kita kemudian tambah lagi kayak semacam olahraga lebih diaturkan lebih teraturkan lagi nah mungkin itu teman-teman terima kasih telah menyimak video ini siapa tahu nantinya mungkin bisa bermanfaat untuk kalian ya nah ini akan kita sajikan dan mungkin ininya apa ya emailnya ini akan kita tampilkan disini ya disini sambil kita mungkin itu saja teman-teman terima kasih semoga kita sehat selalu jangan kesan kita jangan lupa semoga di Indonesia firksurana ini tidak meruas tidak ada korban tidak ada korban itu sudah ada korban tidak ada korban lebih lanjut lagi gitu mungkin itu terima kasih selalu berdoa jangan lupa berdoa karena doa itu bagus terima kasih selamat menikmati